Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik aja dan sehat selalu Welcome to my channel Buat kalian yang baru aja nemuin video ini Dan kenalin nama aku Kiki Trisnawati Aku seneng banget ngebahas tentang minimalism dan finansial Dan thank you so much Buat kalian yang udah sedia banget di channel ini Aku seneng banget bisa ketemu sama kalian semua Aku seneng banget bisa berbagi sama kalian semua Dan yang pasti aku seneng banget bisa mendapatkan banyak ilmu dari kalian semua Kalau di video sebelumnya aku udah membahas untuk apa sih dana darurat itu dibutuhkan Dan berapa besarnya dana darurat yang kita butuhkan per masing kategori Hari ini aku mau membahas mengapa sih dana darurat itu dibutuhkan Alasannya apa aja sih dana darurat itu dibutuhkan Yuk langsung aja kita simak videonya Ya sebelum aku membahas mengapa sih dana darurat itu dibutuhkan Alasannya apa aja dana darurat itu dibutuhkan Aku mau disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman Kalau aku bukan financial expert Aku hanya ibu rumah tangga yang kepengen pengaturan keuangannya itu bener Kepengen pengaturan keuangannya itu rapi Maka dari itu disini aku belajar Disini aku sharing ke teman-teman semua Biar aku dapet feedback dari kalian semua Dan apa aja ya alasannya kenapa kita harus mempersiapkan dana darurat Yuk kita simak videonya Yang pertama kenapa kita butuh dana darurat adalah Ketika tiba-tiba kita membutuhkan dana itu Kita punya uangnya Kita bayangin gak sih ketika tiba-tiba kita sakit Ketika tiba-tiba motor kita rusak Ketika tiba-tiba laptop kita rusak Ketika tiba-tiba rumah kita bocor Ketika semua itu terjadi tiba-tiba Kita gak ada duitnya Kan sedih ya teman-teman Kita jadi bingung Kita harus gimana dong Ini harus gimana Aku harus gimana Pasti kita bingung gitu teman-teman Ya walaupun uang itu bukan segalanya Tetapi kita tidak menafikan ya teman-teman Kalau kita semua itu butuh uang Ya lagi-lagi kita tidak menolak takdir ya teman-teman Tapi kan kita butuh persiapan Tapi kan kita butuh ikhtiar Dan menurut aku persiapan dana darurat ini salah satu ikhtiar kita untuk mengantisipasi Tiba-tiba kita butuh dana Tiba-tiba kita butuh uang Kita udah punya Itu loh teman-teman alasan yang pertama Ya alasan yang kedua kenapa kita butuh dana darurat adalah agar tidak mengganggu budgeting kita Ya aku udah sering banget bilang agar kita semua bikin budgeting bulanan Agar kita bikin budgeting tahunan agar kita selalu membuat budgeting kita Karena apa ya karena kita bisa tahu nih pos-pos mana aja yang harus kita isi gitu ya teman-teman Nah dari situ kan kita udah nih nge-pos-nge-posin uang kita nge-pos-nge-posin untuk kebutuhan kita Nah jangan sampai ketika tiba-tiba masa itu datang Kita gak ada uangnya Kita gak ada persiapannya Terus kita jadi ngeganggu pos-pos budgeting yang udah kita buat Yang harusnya untuk bayar listrik jadi kesabet Yang harusnya untuk bayar sampah jadi kesabet Yang harusnya buat beli beras jadi kesabet Kan jadi berantakan gitu teman-teman budgeting kita Padahal kan kita butuh juga dana untuk per masing-masing pos itu Maka dari itu penting banget kalian semua untuk memenuhi dana darurat kita Ya alasan yang ketiga kenapa kita butuh dana darurat adalah Agar tidak mengganggu tabungan atau investasi kita Ya aku udah bilang ya teman-teman kemarin Kalau dana darurat itu berbeda dengan tabungan Kalau tabungan itu pasti ada posnya teman-teman Kalau tabungan itu kita bentuknya itu Oh kita menabung untuk beli ini Kita menabung untuk ini Kita menabung untuk ini Itu ada posnya teman-teman Terus juga investasi pun sama Investasi pun ada posnya Sedangkan dana darurat berbeda Kalau dana darurat itu kayak uang nganggur aja Nggak kita papain Tetapi sewaktu-waktu kita butuh dana Yaudah dana ini diambil Untuk nutupin kebutuhan-kebutuhan kita yang tiba-tiba tadi gitu teman-teman Jadi jangan sampai ketika kita udah nabung Oh ini ada tabungan untuk nyekolahin anak kita Tetapi tiba-tiba masa itu tadi dateng Kita nggak punya duit Terus kita nyabet nih duit untuk sekolah anak kita Kita nyabet nih dana tabungan kita Itu kan jadi apa ya Jadi berantakan gitu teman-teman Jadi gini deh teman-teman Aku ngasih saran kalau kalian belum punya dana darurat Sebaiknya kalian penuhin dulu dana daruratnya dulu Jangan sampai kalian nabung dulu Untuk beli ono beli itu Beli ono beli itu Tetapi dana daruratnya belum kesimpen Tapi dana daruratnya belum terpenuhi Yuk kita penuhi dulu dana darurat Sesuai dengan perhitungan yang kemarin aku hitung sama kalian semua Jadi ketika nanti masanya datang Kita sudah siap nih dana darurat Selanjutnya kita tinggal nabung untuk keperluan-keperluannya Yang memang kita inginkan Alasan yang keempat kenapa kita butuh dana darurat adalah Agar kita tidak terjerat hutang Ya menurut aku ini adalah alasan yang paling nampol banget ya teman-teman Karena apa ketika kita nggak punya duit Karena kita nggak punya dana darurat Ketika kita nggak punya cadangan itu Ketika tiba-tiba masa itu datang Pastinya kita kebingungan Pastinya kita langsung menghubungi siapa yang bisa dihutangin Dan tidak menutup kemungkinan kita telpon renternir Dan tidak menutup kemungkinan kita telpon pinjol Dan itu bahaya banget ya teman-teman Bahaya banget teman-teman Maka kenapa dari itu kita tuh butuh loh Butuh persiapan Misalnya tuh dana darurat ini tuh kayak pribahasa Sediapa yang sebelum hujan gitu loh teman-teman Jadi ya kita harus mempersiapkan dananya sebelum masa itu datang Jangan sampai deh jangan sampai Kita itu terjerat hutang Hanya karena kita tidak memenuhi dana darurat kita Bahaya banget sih teman-teman Ya walaupun ya aku disini Bukan orang yang sudah punya 100% dana darurat Aku disini bukan orang yang sudah memenuhi dana darurat Aku belum teman-teman Aku tekankan kembali Aku baru belajar dana darurat ini Dan aku baru mulai mengumpulkan dana darurat teman-teman Jadi hayulah kita bareng-bareng untuk mengumpulkan dana darurat Hayulah kita bareng-bareng untuk mempersiapkan sebelum masa itu datang Jangan sampai kita nelpon renternir Jangan sampai kita pinjaman online Jangan sampai kita pinjaman ke bank Hanya untuk memenuhi dana darurat Dikit ceritanya teman-teman Dulu aku pernah bekerja di bank Dan aku nemuin customer yang tiba-tiba datang ke kantor Bilang bu aku mau mengajukan pinjaman sekian Aku tanya dong untuk apa pak Untuk memenuhi kebutuhan aku yang tiba-tiba ini Tiba-tiba aku dapat musibah ini bu Tiba-tiba keluarga kami dapat musibah ini Kan miris gitu ya teman-teman Maksudnya gini loh Kenapa sih gitu Kenapa kita dulu ketika kita masih ada uang Kenapa kita gak mempersiapkan ini gitu Mempersiapkan dana darurat Kenapa dengan kondisi seperti ini Sudah kondisi mepet Baru kita datang ke bank untuk minjem Menurut aku itu bukan solusi ya teman-teman Apalagi misalnya alasannya kita kehilangan pekerjaan Terus kita pinjam ke bank gitu Itu bukan solusi Karena apa pinjam ke bank itu udah pasti ada marginnya Pasti ada keuntungan bank yang harus dibayarkan oleh si customer itu Dan itu menjadi kewajiban si customer gitu ya Jadi menurut aku itu bukan solusi lah gitu Ketika kita butuh dana yang mendesak kita jadi pinjem gitu Yang akhirnya kita pinjem ke bank Kita pinjem ke renturnir Kita pinjem ke pinjaman online Itu menurut aku bukan suatu solusi Jadi solusinya adalah yuk mumpung kita sekarang masih luang Masih belum datang masanya itu Yuk kita segera penuhi kebutuhan dana darurat kita Sesuai dari jumlah yang kemarin kita hitung bersama Ya itu tadi teman-teman beberapa alasan kenapa dana darurat itu dibutuhkan Lagi-lagi ini adalah ikhtiar kita ya teman-teman Ini bukan karena kita menafikan takdir dari Allah Bukan bahkan justru menurut aku Kita adalah orang yang bersiap-siap menerima takdir dari Allah gitu ya Ya ini hanya sebatas ikhtiar kita gitu teman-teman Selanjutnya kita kembalikan lagi kepada Allah SWT Ya menurut kalian disini apa aja ya alasan dana darurat itu dibutuhkan Selain 4 alasan yang tadi aku bicarakan Yuk tuliskan di kolom komentar Biar aku juga bisa belajar dari kalian semua Dan buat kalian yang pengen banget request next video aku bahas apa Tentang minimalism dan finansial Yuk tuliskan juga di kolom komentar Insya Allah semampu aku aku buatin Dan jangan lupa like serta subscribe Bagi yang belum subscribe Yuk bantu aku tahun ini Biar aku bisa 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Dan buat kalian yang merasa video kali ini bermanfaat Yuk share sebanyak-banyaknya Agar video ini semakin bermanfaat untuk banyak orang Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Selamat menikmati Bye kalian semua Bye kalian Bye You Bye You You